Dan saudara pencarian Prabowo akan nama-nama calon pengisi kursi kabinet masih berlanjut. Setelah di awal pekan memanggil para calon menteri, kini giliran nama calon wakil menteri yang dipanggil Prabowo. Sosok-sosok baru di dunia politik pun muncul dan cukup membuat efek kejut bagi publik. Prabowo mencari menteri dan wakil menteri. Sejumlah tokoh pun berdatangan usai diundang kekediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Fahri Hamzah salah satunya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengaku diminta Prabowo untuk membantu mengurus hal yang berkaitan dengan Satgas Perumahan. Namun, untuk posisi jabatan, Fahri hanya bilang hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Tak hanya Fahri, politisipan Bima Arya juga turut menyambangi kertanegara. Masih malu-malu, Bima bilang Prabowo menugaskannya mengurus efisiensi sistem pemilu dan sinkronisasi pemerintahan daerah sesuai dengan pengalamannya sebagai wali kota dan pengamat politik. Secara khusus, Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, banyak pemborosan di sana. Jika Fahri dan Bima masih enggan membocorkan posisi yang ditawarkan beda halnya dengan Menteri Sekretaris Negara, ERA 2004-2007 dan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra. Yusril Gamlang menyebut, diminta Prabowo mengkoordinasikan Menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ada pula Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Muhti yang menyebut mendapatkan amanah untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian ini jadi salah satu kementerian baru yang akan dibentuk di era Prabowo. Sementara nama-nama lain seperti Sri Mulyani dan Budi Gunadi Sadikin tetap bertahan di posisinya sekarang sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi dua orang wakil menteri tapi wakilnya siapa belum tahu otoritas beliau dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin Kementerian untuk memajukan pendidikan. Yang juga menarik perhatian publik adalah munculnya sejumlah figur publik dan politisi muda yang digadang-gadang akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Salah satunya, selebritas Raffi Ahmad. Datang bersama tokoh muda NU, Gus Miftah, Raffi mengaku banyak membahas soal kepemudaan dan ekonomi kreatif dengan Prabowo. Untuk diminta sama-sama membantu beliau, pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Pesor lain juga dipanggil ke Kertanegara adalah mantan atlet bulutangkis Taufik Hidayat. Taufik menyatakan diminta membantu Prabowo di kabinet sesuai bidangnya, yakni olahraga. Tak hanya para figur publik, sejumlah politisi muda juga dipanggil ke Kertanegara. Salah satunya adalah anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa, yang datang ke Kertanegara selasa siang. Giring menyinggung soal pernyataan Fadlizon sebelumnya, Reinventing Indonesian Culture and Heritage. Ya, sebenarnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara, dan juga tugas besar untuk reinventing Indonesian culture and identity. Di antara nama-nama yang keluar masuk Kertanegara, muncul pula calon Gubernur Jakarta nomor 3, Pramono Anung. Pramono yang juga politisi PDI Perjuangan ini, hadir selasa siang. Ia menegaskan kehadirannya tidak untuk menandatangani fakta integritas, seperti yang dilakukan para calon menteri dan wakil menteri, melainkan untuk mendoakan dan memberi ucapan selamat pada Prabowo. Pramono mengklaim, fokusnya saat ini hanya satu, yakni kontestasi Pilgub Jakarta. Saya memang dari dulu selalu menjadi mediator Bumega dengan berbagai tokoh. Dan kemarin memang saya menyampaikan hal-hal yang bersifat lebih pribadi. Saya menyampaikan, saya mendoakan untuk Pak Prabowo yang sekarang ini akan dilantik, mudah-mudahan beliau sukses memimpin bangsa ini. Karena bagaimanapun, memimpin bangsa ini harus kita dukung dan kita doakan bersama. Yang kedua, tentunya ada pesan yang disampaikan. Nah, untuk pesannya mohon maaf, saya nggak bisa menyampaikan. Mereka, berarti terkait dengan Ibu Kemarin, tidak ada tanah-tanah fakta integritas, sepatu menjadi kepala badan? Oh, enggak. Saya konsentrasi jadi Gubernur Jakarta. Walau sudah memanggil puluhan nama, namun susunan kabinet Prabowo-Gibran masih tarik ulur alias belum ajak. Prabowo berencana mengumumkan susunan kabinetnya tepat di hari pelantikan Presiden dan WAPRES terpilih 20 Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!